Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi kejutan besar yang amat luar biasa Berkaitan dengan kenyataan dari SPRM Pendedahan dari SPRM Ini pula berkaitan dengan anak bekas Perdana Menteri Yaitu Najib Razak Juga bekas Perdana Menteri Tansri Muhyiddin Yassin Dan juga bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahadir Muhammad Di dalam sebuah artikel Mengesahkan Anak kepada ketiga-tiga Bekas Perdana Menteri ini Yang pernah terlibat Dan pernah dinamakan Di dalam Sebuah artikel ini Ataupun di dalam sebuah laporan Yang mengesahkan ketiga-tiga Anak bekas Perdana Menteri ini Di mana Merujuk kepada kebocoran besar Sebanyak 11.5 juta dokumen Melalui Panama Papers Merujuk kepada 11.5 juta dokumen Yang didedahkan Daripada firma guaman Yang berpangkalan di Panama Pada 2016 Ketika itu Malaysia Kini melaporkan Bahawa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang sedang meringkuk di penjara Muhammad Nafizuddin Muhammad Najib Adalah antara mereka yang dinamakan Turut dinamakan ialah Fakri Anak sulung bekas PM Muhyiddin Yassin Serta Mirzan Anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad Ini artikel ini Dari Malaysia Kini Di mana menunjukkan bahwa Pada tahun 2016 Ketiga-tiga anak bekas PM ini Dinamakan Nah di dalam artikel ini SPRM siasat Anak bekas Perdana Menteri Berhubung aktiviti perniagaan SPRM dilaporkan Telah memanggil Anak kepada seorang bekas Perdana Menteri Bagi membantu Satu lagi Siasatan berhubung Aktiviti perniagaannya Persoalannya Anak bekas Perdana Menteri Seorang Memanggil anak Kepada seorang bekas Perdana Menteri Tidak tahu Sama ada Anak Najib Razak Anak Tundok Temahadir Ataupun Anak Muhyiddin Yassin Di dalam artikel ini Memetik sumber Yang rapat Dengan siasatan itu Akbar Desta Melaporkan individu itu Disoal siasat Selama beberapa jam Kenyataan telah dirakamkan Dan saya percaya Akan ada Sesi lain Dengannya Kata sumber itu Utusan Malaysia pula Melaporkan Individu berkenaan Adalah anak Kepada seorang bekas PM Dia dipanggil Untuk disoal siasat Pada pukul 10 malam Di ibu pejabat Suruhan Jaya SPRM Di Putrajaya Desta Kata Nama lelaki itu Disenaraikan dalam Panama Papers Tetapi tidak dapat dipastikan Jika SPRM Sedang meneliti Dakwaan yang dibuat Dalam dokumen tersebut Panama Papers Merujuk kepada Kebocoran besar Sebanyak 11 Perpuluhan 5 juta dokumen Yang didedahkan Daripada firma Guaman Yang berpangkalan Di Panama Pada tahun 2016 Ia mendedahkan Bagaimana Ahli politik Bintang sukan Dan penjenayah Terkemuka Menyembunyikan Kekayaan mereka Menggunakan Tempat perlindungan Cukai luar pesisir Dan pada ketika itu Yang mengejutkannya Tuan-tuan dan perempuan semua Malaysia kini Telah melaporkan Bermakna pada 2016 Malaysia kini Telah melaporkan Bahawa anak bekas PM Najib Razak Yang sedang Meringguk di penjara Adalah antara mereka Yang dinamakan Juga turut dinamakan Ialah Fakri Anak sulung Muhyiddin Yassin Serta Mirzan Anak sulung Bekas Pada Menteri Tunduk Temahadir Sebelum ini Seorang wakil Mirzan Melalui Salah satu syarikatnya Kresken Kapitel Kapitel Menafikan Penglibatan Mirzan dalam Sergio International LTD Firma British Virgin Island Yang dikaitkan Dengannya Sebelum ini Bernama Melaporkan SPRM Sedang menyiasat Seorang bekas Menteri Kanan Dan Ahli Perniagaan Terkemuka Bergelar Bergelar Tansri Atas dakwaan Penyelewengan Dana Negara Bernilai Lebih RM2 Perpuluhan 3 Bilion Persoalannya Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Adakah Berkaitan Dengan Siasatan Dari SPRM Dimana Seorang bekas Menteri Kanan Dan Ahli Perniagaan Terkemuka Yang bergelar Tansri Itu Dimana Setelah Atas dakwaan Penyelewengan Dana Negara Bernilai Lebih RM2 Perpuluhan 3 Bilion Adakah Isu Ataupun Case RM2 Perpuluhan 3 Bilion Ini Dapat Dikaitkan Dimana-mana Antara Ketiga Bekas Perdana Menteri Yang telah Dinyatakan Di dalam Artikel Ini Setelah SPRM Mengesahkan Menyiasat Anak Bekas PM Berhubung Aktiviti Perniagaan Nah Sekalau Kita Lihat Di dalam Artikel Sebelum Ini Yang Panas Berkaitan Dengan RM2 Perpuluhan 3 Bilion Sudah Pasti Dimana SPRM Yang Sedang Menyiasat Seorang Bekas Menteri Kanan Bekas Menteri Kanan Dan Ahli Perniagaan Terkemuka Bergelar Tansri Bila Kita Bila Kita Teliti Tansri Adalah Diantara Ketiga Bekas Perdana Menteri Tersebut Adalah Tansri Muhyiddin Yasin Nah Persoalannya Adakah Memang Ahli Perniagaan Ataupun Anak Bekas PM Yang Disiasat Oleh SVRM Sepertimana Yang Didedahkan Di dalam Artikel Dari Malaysia Kini Ini Adakah Adakah Anak Bekas PM Merujuk Kepada Anak Tansri Mahyiddin Yasin Jadi Saudara-saudara Itu Menjadi Persoalannya Dan Bagi Saya Ini Satu Lagi Pendedahan Yang Panas Dalam Pada Itu Kebocoran Kertas Pandora Yang Berlaku Pada 2021 Apabila Sumber Tanpa Nama Berkongsi Dengan ICIJ 2.94 Terabyte File Kewangan Sulit Berjumlah Lebih Daripada 11.9 Juta Dokumen Dan Rekod Lain Daripada 14 Penyedia Perkhidmatan Luar Pesisir Yang Menubuhkan Dan Mengurus Syarikat Cengkerang Shell Dan Amanah Di Kawasan Perlindungan Cukai Sekitar Dunia Berikutan Kebocoran Itu Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Membidas Malaysia Kini Atas Apa Yang Didakwanya Sebagai Obsesi Yang Tidak Berkesudahan Portal Berita Ini Terhadapnya Ini Selepas Malaysia Kini Menyiarkan Laporan Mengenai Pegangannya Di Luar Pesisir Pantai Jadikah Adakah Dengan Pendedahan Ini Daim Zainuddin Yang Juga Bekas Menteri Ini Memang Terlibat Juga Dan Mungkin Adakah Memang Beliau Terlibat Dan Bakal Dikenakan Tindakan Undang-Undang Sekiranya Dapat Dibuktikan Bersalah Nah Jadi Persoalannya Saudara-saudara Ketiga-tiga Anak Bekas PM Ini Sudah 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 Terlibat Ataupun Ada Kait Di 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 Sampai Sampai Menyiasat Seorang Bekas Menteri Kanan Dan Ahli Perniagaan Terkemuka Bergelar Tansri Atas Dakwaan Penyelewengan Dana Negara Bernilai Lebih RM2 Perpuluhan 3 Bilion Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan Terus Kamu Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Selanjutnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe